Intro Tim penyedik Satreskim Poles Rokan Hulu menggeledah kantor dinas perumahan dan permukiman Penggeledahan ini guna melengkapi bukti dugaan korupsi BBM Solar senilai 6,2 miliar rupiah Tim penyedik Polres Rokan Hulu datang ke kantor dinas perkim Rokan Hulu sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan dua unit mobil minibus Sekira pukul 17.40 waktu Indonesia Barat Tim penyedik Polres Rokan Hulu dipimpin kaset reskrim Polres Rokan Hulu AKP DR Raja Kosmos Parmulais keluar dari gedung dinas perkim Rokan Hulu dengan membawa barang-barang bukti Kaset reskrim Polres Rokan Hulu AKP DR Raja Kosmos Parmulais mengatakan Pihanya menggeledah tujuh ruangan di kantor dinas perkim Penggeledahan diantaranya OPT di air bersih termasuk ruangan kepala dinas perkim dan juga membawa alat bukti satu unit komputer dan beberapa dokumen Pesengkap baru kapan kira-kira kemandan? Kuainlah secepatnya ya Makanya kita kejar dulu Ada 30 item tadi saya bawa Ini untuk Sudah ada pengambilan barang? Ya tentu ada untuk petunjuk Ada bukti lain untuk melengkapi Lebih ini lah Ya lebih Lebih kuat lah nanti Update terbaru Pak Apa itu? Apa kira-kira Pak? Enggak ada ini aja Penggeledahan aja untuk melengkapi alat bukti aja Kasus dugaan korupsi BBM Solar senilai 6,2 miliar rupiah dengan tersangka KADIS PERKIM dengan inisial HI dan JT Direktur PT Esaryaw berjaya Saat ini kedua tersangka ditahan di Polres Rohul Dari Rokan Hulu Eka Syaputra dan Muhtar Lfi melaporkan